Berkurangnya lahan pertanian di perkotaan saat ini tidak mengurangi minat masyarakat kota untuk tetap berkebun. Berbagai cara dalam memanfaatkan ruang kosong di sekitar rumah menjadi jawabannya. Ada banyak hal yang masih bisa dilakukan untuk bercocok tanam. Berkebun dengan cara hidroponik menjadi salah satu terobosan yang tepat. Selain itu, dengan mengembang biakan pertanian organik juga bisa meningkatkan masyarakat dalam mengkonsumsi sumbur makanan yang menyehatkan. Selain itu, hidroponik dinilai sebagai cara berkebun praktis dan potensial untuk merauk pundi-pundi ekonomi. Sejauh ini trend di Bangka Belitung cukup positif dan terus berkembang mengingat kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan sehat itu jauh semakin baik pengetahuannya. Kemudian ada dukungan dari pemerintah terutama bagi KWT-KWT itu dibina memanfaatkan pekerangannya baik untuk tanaman toga maupun bertani secara hidroponik. Kemudian hidroponik dinilai tanaman yang komersial. Sehingga pekembangannya kalau kita melihat dari tahun pasca COVID-19 gitu ya, ini sangat meningkat jumlahnya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Ismail, salah seorang warga kota Pangkal Pinang. Ia memulai usaha hidroponiknya sejak tahun 2017, setahun sebelum pensiun dari karirnya sebagai prajurit TNI. Untuk modal awal, Pak Ismail mengeluarkan dana sebesar 21 juta rupiah untuk tiga meja hidroponik. Dan saat ini Pak Ismail dapat merauk omset sebesar 3 juta rupiah per bulannya, dari penjualan selada, pak coy, dan daun sop hidroponik. Selain itu, Pak Ismail di lahan pekarangan rumahnya juga memelihara dan merawat tanaman hias yang juga disewakan untuk dekorasi taman di kantor-kantor, terutama untuk event dan acara seremoni lainnya. Untuk penyewaan tanaman-taman, Pak Ismail mematok harga 2 juta rupiah per setnya. Kita harapkan keterbatasan yang ada tidak menjadikan kita berhenti untuk berusaha, namun kita hendaknya beradaptasi dengan situasi yang ada, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dari Pangkal Pinang, Mulyo Widodo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.